Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diyazulham Tentunya channel MRDZ Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara laminasi dingin dengan cara yang manual gitu ya Jadi tidak menggunakan mesin laminating Nah oke, disini saya bakal berbagi tips seperti itu Tapi seperti biasanya sebelum video ini dimulai Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Dan di klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari saya Oke, tanpa basa-basi lebih banyak lagi, langsung saja kita masuk ke videonya Teruslah bekerja keras teman Ingat, ada derajat yang harus kita angkat Dan ada hinaan yang harus kita buktikan Oke teman-teman, disini saya baru selesai cetak stiker vinil ya Menggunakan kertas vinil dan tinta art paper Nah namun saya sayang sekali jika menggunakan mesin listriknya sayang sekali ya Karena ini odoranya sedikit, cuma segini ya stikernya Nah ini stiker mohon maaf ini logonya request dari konsumennya ini ya Jadi mohon maaf ini kalau agak vulgar atau agak apa ini ya Logo-logo seperti ini Nah tapi jangan hiraukan, yang penting ini ilmunya ya Jadi kalian simak aja ilmunya ini Oke kita siapkan saja beberapa alatnya ya Nah untuk alat pertama yaitu sebuah kartu bekas Disini kalian bisa menggunakan bekas KTP atau bekas apa gitu ya Kartu bekas intinya, ID card seperti ini Ini saya memanfaatkan kartu bekas, kartu nikah ini ya Saya salah cetak ini, jadi saya manfaatkan untuk Ini, laminasi manual Nah atau juga jika kalian sudah mempunyai alat seru seperti ini Kalian bisa menggunakan alat seperti ini ya Dan sejenisnya, pokoknya ini banyak cara untuk menggosoknya Kalian bisa menggunakan alat ini juga Oke langkah pertama kalian kupas dulu laminasi ini ya Disini saya menggunakan laminasi glossy Kalian kupas seperti ini untuk laminasinya Nah jika sudah kalian kelotok bagian yang belakang ini Namun jangan kelotok semua, kalian lipat sedikit aja seperti ini ya guys Kalian ingat lipatnya sedikit aja seperti ini Lalu kalian tekan dan kalian lipat sedikit seperti ini ya Nah jika sudah kalian tempel ujung yang sudah dibuka ini ke dalam stikernya gitu ya Kalian tempel ujungnya ini ke ujung stikernya Nah kalian perhatikan aja ini videonya ya Oke untuk teknik menempelnya tinggal kalian tempelkan dari ujung kanan ke kanan dan kiri ke kiri ya Dan kalian gosok perlahan misalkan dari ujung kanan kalian gosok ke ujung kiri Jangan sampai ada gelombung yang menonjol atau muncul ya Oke jika sudah digosok rata kalian tinggal gosok menggunakan ID card bekas kalian Atau bisa menggunakan drackel seperti ini ya Bebas untuk caranya Terserah kalian mau pakai yang alat mana Disini kita perhatikan menggunakan alat ID card bekas ya Oke kalian gosok perlahan untuk laminasinya ini menggunakan ID card bekas Ingat untuk gosoknya perlahan saja ya Jangan sampai ini muncul gelombung Nah jika kalian menggunakan alat drackel ini Itu sangat cepat sekali ya guys Tinggal kalian dorong karena alat ini sungguh besar atau pas gitu ya Jadi tinggal kalian dorong saja seperti ini Itu memudahkan pekerjaan Nah untuk hasilnya seperti ini ya guys ya Tidak ada gelombung dan sangat rapi sekali Oh iya teknik sedikit lagi ya Sebelum kalian laminasi Alangkah baiknya kalian bersihkan dulu Entah itu laminasinya atau stikernya gitu ya Dari debu Supaya tidak bergelombung hasilnya Oke mungkin itu saja video singkat dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe